Kamu udah tau kalau Pagar Kehidupan sekarang ada Instagramnya loh? Bener, Instagram Pagar Kehidupan adalah Inspirasi Pagar Kehidupan Kamu follow ya, ingat Inspirasi Pagar Kehidupan Selain dari itu, bukan Pagar Kehidupan Bye-bye Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat bayi kamu dari Pagar Kehidupan Kalau kita membicarakan tentang hukum tarik-menarik entah kenapa itu membuat kita ketagihan ya? Karena apa? Bisa jadi nih, diantara kamu ada yang berhasil tapi kok gak sedikit juga diantara kamu yang udah berusaha kuat mempraktekannya tapi gak ada hasil apa-apa Nah kira-kira salah saya dimana sih mas bro? Apa yang kurang dari saya? Kenapa ketika saya mempraktekan di secret atau hukum tarik-menarik ini hasilnya tidak maksimal? Nah oleh karena itu, yuk di video ini kita langsung aja membahas saya punya beberapa informasi tambahan yang insyaallah ya dengan izin Tuhan bisa membuat kamu menjadi semakin ahli mempraktekan hukum tarik-menarik Udah gak sabar? Ini dia Jadi selama ini, saya sudah mengumpulkan banyak pertanyaan teman-teman dari orang-orang yang masih bingung soal hukum tarik-menarik Kita bahas ya Pertanyaan yang pertama Pertanyaannya gini Bagaimana sih caranya kita melakukan hukum tarik-menarik ini? Ada gak perbedaan antara menggunakan hukum ini dengan cara berdoa seperti biasa? Nah ini menarik banget nih teman-teman Dengerin ya, ini penting Hal pertama yang harus kamu selalu ingat ketika mempraktekan hukum tarik-menarik adalah Semua hal yang kamu inginkan itu pada dasarnya ditarik menggunakan perasaan Saya ulangi sekali lagi Semua yang kamu inginkan itu pada dasarnya ditarik menggunakan perasaan Nah perasaan yang saya maksud disini adalah perasaan bahwa seolah-olah kamu sudah memiliki atau mengalami Jelas? Jelas ya Jadi kalau selama ini seolah-olah mereka berkata bahwa hukum tarik-menarik ini magis Seolah-olah menggunakan magic Enggak, ini tidak magis, ini tidak magic Ini menggunakan hukum psikologi yang berkaitan dengan alam bawah sadar Kalau misalnya kamu ingin dijelaskan secara lebih rinci teman-teman Apapun yang kita pikirkan dan kita anggap sudah memiliki itu akan menjadi kenyataan kalau izin Tuhan datang Contoh Misalnya sekarang kamu lagi pengen es krim Pengen banget es krim Terus kamu membayangkan bahwa di depan mata saya ini saya sudah makan es krim Merasakan nikmatnya es krim Merasakan sudah memiliki es krim Merasakan sudah memasukkan es krim ke dalam mulut Nikmatnya di lidah seperti apa Nah perasaan sudah makan es krim ini yang akan menarik Es krim beneran datang dalam hidup kamu dengan syarat ada izin Tuhan di dalamnya Jelas ya Jadi kalau kamu bingung kan Emang yang menarik itu apa sih mas bro Kok bisa kita mikirin emas dapet emas Kita mikirin jodoh dapet jodoh Nggak masuk akal Nah yang menarik itu adalah Perasaan sudah memiliki Jelas ya Jadi perasaan sudah memiliki ini loh Yang penting harus kamu ciptakan Itu inti hukum tarik menarik Paham? Itu dia Nah sekarang Kalau kamu sudah paham betul Bahwa dasar dari hukum tarik menarik adalah perasaan sudah memiliki Kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua yang ada hubungannya loh dengan pertanyaan yang pertama Ini pasti juga ada deh di pikiran kamu Gini pertanyaannya Kenapa sih kalau kita mempraktekan hukum tarik menarik Kok harus pakai gambar Harus pakai tulisan Emang nggak bisa ya Cuma berkata-kata aja gitu loh Nah itu kan pertanyaan kamu Gini teman-teman Ada beberapa jenis orang Yang mereka kalau disuruh membayangkan itu susah Ada beberapa jenis orang Yang mereka lebih gampang membayangkan Kalau menggunakan gambar atau tulisan Nah fungsi dari gambar dan tulisan tadi Itu pada dasarnya Adalah mempermudah dirimu Untuk membayangkan Apa yang kamu mau Seolah-olah sudah memiliki Jadi fungsi gambar itu bukan pajangan Jangan diplototin aja Pelangak Plongo Pelangak Plongo Ya nggak jadi apa-apa Jangan diplototin Fungsi gambar dan tulisan tadi Adalah untuk mempermudah kamu Bervisualisasi Membayangkan Apa yang kamu inginkan Sudah dimiliki Jelas ya Jadi jangan dipandangin doang Jangan dibaca komat kami doang Itu tujuannya untuk mempermudah Bukan sekedar diplototin Atau dibaca Jelas? Itu yang benar Nah pertanyaan berikutnya nih Ini juga pasti pernah ditanyakan kamu Dalam hati ya Pertanyaannya adalah Kenapa sih kok saya sudah capek-capek Menggunakan hukum tarik-menarik Atau di secret Tapi tidak kunjung terkabul Saya sudah berusaha Bervisualisasi Sudah caranya bagus Tapi kok nggak terkabul-kabul gitu Salah saya di mana? Gini ya teman-teman Saya sudah bilang berulang kali Bahwa hukum tarik-menarik ini Bukan Tuhan Ada izin Tuhan Di atas hukum tarik-menarik ini Yang dengan segala kebijaksanaannya Akan mengizinkan Mana yang sebaiknya terkabul Dan mana yang sebaiknya tertunda Sekarang bayangin deh Bayangkan kalau seandainya Semua orang bervisualisasi Dan semuanya terkabul Bukankah alam semesta ini Akan kacau balau? Iya kan? Misalnya kalau pengen motor Bervisualisasi dateng Terus tetangga pengen mobil dateng Tetangga lagi pengen jodoh dateng Kalau semua permohonan terkabul Alam semesta itu kacau balau Teman-teman Iya kan? Nah supaya alam semesta ini Tidak kacau balau Tuhan itu dengan segala kebijaksanaannya Mengabulkan segala sesuatu yang memang cocok Dan menunda segala sesuatu yang memang perlu ditunda Itulah hukum kebijaksanaan Tuhan seluruh alam Paham kan sekarang? Jadi mulai saat ini Taruh di dalam pikiran kita Secanggih apapun hukum tarik-menarik Perlu izin Tuhan untuk bisa terwujud Dan apapun yang diizinkan Itu pasti yang terbaik Jelas kan? Itu dia Nah sekarang Saya akan langsung masuk ke dalam sebuah bagian yang paling penting nih Dengerin baik-baik Ada banyak diantara kalian semua Yang tidak menyadari Bahwa hukum The Secret atau tarik-menarik ini Juga ada loh pantangan-pantangannya Yang mana tidak boleh dilanggar Betul Sekarang saya akan menyebutkan satu persatu ya Pantangan-pantangan apa sih yang tidak boleh kamu langgar Kalau hukum tarik-menarik ini Mau bekerja secara maksimal Ini dia Pantangan yang pertama Pantangan yang pertama adalah Dilarang mengeluh Tentang suatu hal yang ada hubungannya Dengan permintaan yang kita mau Contoh ya Misalnya sekarang kamu pengen kurus Badannya gemuk pengen kurus gitu loh Udah bervisualisasi Bagus Udah membayangkan seolah-olah kamu kurus Udah oke Top Tapi jangan lupa Apa yang kamu mau Tidak bisa terkabul Kalau kamu mengeluh Seolah-olah tidak sabar Misalnya Udah pengen kurus Pake hukum The Secret Tapi kok gak kurus-kurus Tiba-tiba ngeluh gitu loh Ini badan gue kenapa gak kurus-kurus sih Naik sekilo lagi Aduh Eits Semakin dirimu mengeluh Apa yang kamu mau Semakin jauh Contoh lagi Misalnya Pengen dapet jodoh Udah bervisualisasi Keren Jodohnya belum dateng-dateng Atau sekalinya dapet orang yang salah Kamu mengeluh Udah capek-capek Gue pake visualisasi Si Aryan Surya bilang gue patuhin Tiba-tiba gak terwujud Malah dapetnya si Pak Ogah Yang tukang tipu Hukum macem Apa itu tarik-menarik Kalau begini Mendingan saya gak usah punya jodoh Yaelah lebaynya Alamakjang Itu yang membuat permohonan kamu Semakin jauh dari kata terkabul Berhati-hatilah Nah kalau begitu bagaimana mas bro seharusnya Yang seharusnya kamu lakukan adalah begini Udah bervisualisasi Oke Ada perasaan sudah memiliki Bagus Yang harusnya dirimu lakukan adalah Perhatikan tarikan alam Alam ini menarik kamu kemana Itu gak bisa dijelasin Pokoknya nanti hatimu mau mengarah kemana Ikutin aja Tanpa mengeluh Kadangkala Kita harus bertemu dengan orang yang salah dulu Untuk bertemu dengan orang yang kita mau Kadangkala Kita harus jatuh dulu Untuk bisa mencapai puncak Nikmatin aja prosesnya Gak usah ngeluh Itu yang benar Bisa Itu baru sahabat pakar kehidupan Top Nah itu adalah pantangan yang pertama Ada lagi nih pantangan yang nomor dua Dengerin baik-baik Pantangan yang kedua adalah Dilarang mendekati sumber-sumber Yang membuat perasaanmu jadi negatif Sumber-sumbernya kayak gimana mas bro Sumber-sumber yang saya maksud itu adalah Lagu-lagu mellow Lagu-lagu patah hati Lagu-lagu yang seolah-olah menceritakan keputus asaan Teman-teman yang negatif Teman-teman yang suka merendahkan kita Termasuk juga Hati-hati Film-film yang membuat kita menjadi miris Lah emang ada mas bro Film-film yang membuat kita jadi miris Ada Contohnya Berita-berita kriminal Berita-berita politik Aduh bikin pusing Bikin sedih Jauhin dulu Bener Karena hal-hal negatif kayak gitu loh Termasuk film drama-drama yang bikin mewek Itu semua yang membuat energi kita jadi negatif Dan kalau energi kita negatif Aduh Mohon maaf ya Apa yang kita mau itu Akan semakin jauh pula Nah Kalau gitu kita harus ngapain Lakukanlah hal-hal Apapun itu Yang bisa membuat dirimu setiap kali bahagia Contoh nih kalau saya ya Menjauhi berita Baik itu berita di koran Atau berita di TV Itu dulu nomor satu Nomor dua Jauhin lagu-lagu mellow Kadangkala radio tuh Kalau muterin lagu Lagu-lagu mellow Matiin dulu deh radionya Kita pilih sendiri lagu-lagu keren di Youtube Kan lebih enak Bisa milih Lagunya enak positif Kalau mau nonton film boleh Tapi tonton film-film yang memotivasi Film-film orang yang miskin jadi kaya Film-film penemu Facebook Penemu ini Biografi orang sukses Nah tuh Tonton film-film yang membuat kita jadi positif Itu yang harusnya dijaga Jaga perasaan bahagia Karena hukum tarik-menarik Butuh perasaan bahagia Untuk bisa terwujud Ingat Hukum tarik-menarik Butuh perasaan bahagia Untuk bisa terwujud Itu penting Jelas ya Nah ini kan kamu belum tau kan tadinya Sekarang udah paham Keren Nah sekarang satu lagi Ada satu lagi pantangan Yang harus kamu catat Atau inget-inget Supaya hal ini tidak membuyarkan Keinginan yang sudah capek-capek Kamu bangun Pakai hukum tarik-menarik Pantangan ketiga itu adalah Perhatikan kata-kata Yang kamu ucapkan Atau kamu tulis Ketika bervisualisasi Saya ulangi Perhatikan kata-kata Atau kalimat Yang kamu tulis Atau kamu ucapkan Ketika bervisualisasi Kata-kata yang harus kamu perhatikan adalah Coba deh liat Setiap doa Dalam hukum tarik-menarik Tidak boleh Mengandung Kata tidak Sekali lagi Tidak boleh Menggunakan Atau mengandung Kata tidak Contoh Selama ini Kamu ingin kurus Badan kamu gemuk Atau kamu kurus Ingin gemuk Kamu tulisnya begini Badan saya sudah Tidak gemuk lagi Amin Salah Itu kalimat terlarang Yang benar adalah Badan saya Sudah kurus Atau mungkin Sekarang badan kamu Kurus Pengen gemuk Tulisnya bukan Badan saya sudah Tidak kurus lagi Itu salah Yang harusnya kamu tulis Badan saya sudah Lebih gemuk Nah Jelas ya Misalnya kamu sekarang Ingin bebas hutang Selama ini mungkin Kamu nulisnya Saya sudah Tidak punya hutang lagi Itu keliru Yang benar Saya sudah Bebas hutang Satu lagi Misalnya kamu sekarang Single atau jomblo Pengen punya jodoh Selama ini kamu nulisnya Saya sudah Tidak jomblo lagi Itu salah Yang benar Saya sudah Memiliki pasangan Jelas ya Jadi hindari Penggunaan kata Tidak Kenapa Karena alam bawah sadar Itu tidak Mengerti Apa yang disebut Dengan kata tidak Semakin kita Menyebutkan tidak Semakin alam bawah sadar Itu menangkapnya Seolah-olah Iya Contoh Sekarang coba Kau pejamkan mata Pejamkan mata Serius nih Pejamkan mata Saya ingin membuktikan Pejamkan mata Udah Sekarang coba Dengarkan ucapan saya Apapun yang terjadi Kamu tidak Boleh Membayangkan Pria berkumis Awas ya Kamu tidak Boleh Membayangkan Pria berkumis Tidak Boleh Membayangkan Pria berkumis Awas Tidak Boleh Membayangkan Pria berkumis Coba sekarang aneh tapi nyata pria berkumisnya malah muncul di kepala kan padahal saya bilang tidak boleh membayangkan pria berkumis tapi kok malah muncul karena alam bawah sadar kita tidak bisa mengerti kata tidak sesuatu hal yang dikatakan tidak alam bawah sadar malah ingin melanggar, nah itulah sebabnya banyak anak bandel anak-anak itu jadi bandel karena yang larangnya salah, tidak boleh mencontek ya mencontek, tidak boleh merokok ya merokok, harusnya kalau memang ingin membuat anak itu jadi patuh, gak usah menggunakan kata tidak, daripada mengatakan tidak boleh merokok, mendingan mengatakan sebaiknya hidup sehat daripada mengatakan tidak boleh mencontek sebaiknya orang cerdas pasti bisa mengerjakan soal secara jujur, kan lebih enak didengarnya, tidak menggunakan kata tidak, itu yang benar, paham ya nah itu aja teman-teman di bagian keempat ini yang bisa saya bagikan, gimana menarik ya, ternyata banyak hal-hal yang selama ini salah dalam visualisasi kamu yang alhamdulillah nih, di video ini sudah tercerahkan, nah bagi kamu mungkin sahabat pagar kehidupan baru yang belum pernah menonton video-video saya tentang hukum tarik menarik yang lain dan ingin menonton, coba deh sekarang lihat komentar yang paling atas, betul, sekarang lihat komentar yang paling atas dari video ini nah disitu saya sudah memberikan link kamu klik link itu nanti ada tuh video-video yang sudah saya taro mulai dari video yang paling pertama sampai yang paling akhir mengenai hukum tarik menarik sangat-sangat seru loh untuk kamu tonton oke kamu klik link itu ya supaya kamu paham apa sih hukum tarik menarik yang diajarkan pagar kehidupan secara lebih jelas mantap ya itu aja yang bisa saya bagikan teman-teman di video kali ini kalau kamu ngerasa terbantu banget silahkan klik jempol ke atas bagi saya dan berikan link video ini kepada orang-orang yang juga tertarik mungkin ya dengan hukum tarik menarik atau The Secret masih ada saya Aryan Surya sahabat baik kamu dari pagar kehidupan tetap keep spirit keep sharing and keep loving bye-bye